Intro Salah satu pemain upload Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar, kembali bermain bersama Asan Griner saat menghadapi Chungnam Asan dalam laga lanjutan ke Ligtu di Stadion Asanua, Senin 22 Agustus. Asnawi bermain sebagai starter dan diplot sebagai wingback dalam formasi 3-5-2 racikan pelatih Lim Jonghun. Bermain di kandang, Asan justru tertinggal lebih dulu dari tim tamu, yang bermain dengan 10 orang Usai Ho In Lee, diusir wasit pada masa injuri time babak pertama Go Chungnam. Ansan yang ingin kembali ke tren positif berupaya keras untuk menyamakan kedudukan Usai tertinggal 0-1. Kerja keras tuan rumah membuahkan hasil setelah John Kim Gyeong membawa gol gawang Chungnam. Gol Kim Gyeong bermula dari pergerakan Asnawi di sisi kanan penyerangan. Mantan pemain PSM Makassar itu mengirimkan umpan silang ke kotak penalti yang tidak disiasiakan Kim Gyeong untuk membas skor menjadi 1-1. 7 menit berselang, Asan malah berbalik unggul 2-1. Tembakan Song Jin Kyu yang berubah arah setelah mengenai pemain belakang Chungnam menggetarkan gawang tim tamu. Sialnya keunggulan itu tidak mampu dipertahankan oleh Ansan. Pelengahan dipertahanan Green Wolf seleum mengantisipasi umpan silang, mampu dimanfaatkan Kapten Tim Tamu Lee Hakmin untuk membuat skor menjadi 2-2 pada menit ke-82. Ansan yang bernafsu memburu kemenangan di kandang berupaya untuk kembali unggul. Namun hingga babak kedua usai, tidak ada gol tambahan yang tercipta dan skor 2-2 menjadi akhir dari pertandingan Ansan versus Chungnam. Hasil imbang ini memperpanjang catatan gagal menang Ansan dalam tiga pertandingan terakhir. Di dua laga sebelumnya, Ansan bermain imbang 2-2 melawan Sol Ilen dan 0-0 kontra Gwangju. Asnawi dan kawan-kawan mengeleksi 29 poin atau sama dengan yang dimiliki Sol Ilen. Terima kasih telah menonton!